Bisa di jewer gitu ya guys ya Kita lihat guys, bisa dibuka atau enggak nih Uh, bisa guys Kita lihat isinya seperti apa Shizuoka Eshazuoka Halo guys, kembali lagi di Noverion 25 Dan hari ini kita akan mereview sesuatu yang sangat keren ya guys ya Yaitu adalah The Hornet Kolaborasi antara Tamiya dengan Kaido Host nih guys Ini Nissan Skyland GTR R34 The Hornet nih guys Uh, keren enggak sih? Kira-kira sekeren apa? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe to ini Agar aku semangat bikin videonya guys Wow Ini dia Kaido Host Mini GT The Hornet Nissan Skyland GTR R34 nih guys Wow Tampilannya seperti ini ya Langsung aja kita review Ada tulisan The Hornet di atas Ada gambar ini ya Gambar lebahnya Gambar tawon ya guys ya Hornet itu Disini ada tulisan Tamiya Kaido Host Collaboration Ada metal body and sasis Oke Ininya pake metal Terus alloy wheel Ini pake alloy Katanya ada rubber tires Oh Banyak pake ban karet Terus ininya Pake ini ya Wheelsnya Rodanya itu pake Besi ya guys ya Terus ada opening hoodnya Nanti ada yang bisa dibuka nih guys Mesinya nih guys Dan ada detailed engine Wow Enginenya bakalan ada detailnya nih guys So Disini ada logo Tamiya disini Ada tulisan Kaido Host dan Mini GT Dan ini nomor 93 Dan Nissan Skyline nya ya guys ya Terus untuk bagian kanannya seperti ini Iya Kita bisa lihat ada IG nya Uh Ada Kaido Host Kaido Host Gerage Dan lain-lainnya ya guys ya Oke Ini ada nomor 0 ya guys ya Terus Satu sisinya ada Gambar Hornet nya guys Terus kemudian pada bagian Satunya Uh Satunya Pada bagian samping Seperti ini ya Tampilannya Oke Design in Los Angeles ya By Jun Imai Oke 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 Terus ini juga Sama aja guys Dan ini bagian bawahnya Seperti ini guys Ada H14 Plus Oke Ada lisensi dari Nissan Dan ada TSM model nih guys Disini Terus ada Core Culture for All Scale Dan ini ada Medsos nya Mini GT nya guys ya Oke Oke Langsung aja kita Unboxing ya guys ya Kalau Kaido Host itu Biasanya ada Chess Car nya ya Biasanya Chess Car Itu yang warnanya Yang gak dicat guys Beberapa bagiannya Oke Kita buka Kira-kira dapat yang biasa Atau yang Bukan ya guys ya Oke Sudah terbuka Dan Kita lihat nih guys Sekeren apa ini guys Oke Wih Satu Dua Tiga Wow Ada tulisan Anytime baby Asik Dan Ini dia penampakannya Wow Yang normal aja Ternyata ternyata guys Tapi Sekeren apa Sekeren Ini dong Wih Pelan-pelan guys Wuuu Keren banget Sih Keren Ini udah Udah habis belum ya Udah kayaknya guys Ini bawahnya Kosong guys Oke Kita singkirkan dulu Disini ada tulisan Anytime baby Terus ada Kaido Host Mini GT nya ya guys ya Kita tutup dulu Taruh sini Oke Ini pada bagian bawahnya Dan Ini dia Langsung aja kita Meng-review guys Dari bawahnya dulu Seperti ini ya guys ya Ada tulisan 99 Nissan Skyline GT R R34 Ada logonya Mini GT Di sebelah sini Ada tulisan Kaido Host Di sebelah situ Dan Under license Oke Oke Dan made in nya Made in China guys Terus untuk Rivet nya seperti ini Rivet nya menggunakan Obeng Plus ya guys ya Tapi untuk bagian depannya Doang guys Di bagian belakang ini Kayaknya Ada pada bagian Wih Ada detail banget ya Bagiannya ya Keren 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 Terus untuk Base nya Base nya Kaido Host Kayak gini ya Warnanya warna Kameleon gitu ya guys ya Oke 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 Terus untuk Banya nih guys Kita lihat Banya seperti ini Banya besar ya Cukup besar Dengan Bagian ini ya Velg nya tuh Velg nya velg besi guys Dan Ini Bannya Ben karet Oke Keren Banget dong Terus Pada bagian depan Seperti ini Iyuh Wih Mantap banget ya R34 White Body Gini ya guys Hihihi Terus ada tulisan The Hornet Terus ada lampu Sand pada bagian Kanan dan kiri Untuk lampu Utamanya Menggunakan Mika Dengan warna kuning ya Oke Ada tulisan GTR disini Wuuu Terus disini ada tulisan Super Cap Gripper guys Oke Terus pada bagian Cup mesinnya seperti ini Ada logo Hornet nya Dan nomor 7 Dan ada tulisan The Hornet disini Ada Cup nya Cup Carbon gitu ya guys Ceritanya ya guys ya Wihihi Terus pada bagian Kacanya Terdapat sticker The Hornet Ada tulisan Offroader Oke Kemudian Pada bagian kiri Seperti ini Iya Ada logo Hornet nya disini Ada tulisan 100% Kaido Host Tulisan The Hornet Nomor 7 Ada tulisan Apa nih Prometic nih guys Wihihi Dan ada logo Tamiya nya nih guys Wihihi Keren banget Keren Keren Terus ini Ada Pada bagian Kanan dulu ya Kanan dulunya Seperti ini Handle pintunya Seperti ini juga Oke Kurang lebihnya sama Dengan yang sebelah kiri Iya Oke Untuk bagian atasnya Seperti ini ya Ada Roll bar nya ya Ada pelindung nya Dan ini Kursi nya cuma Satu guys Karena ini mobil racing ya guys ya Ada Pelindung nya Dari Besi ya Disini Terus untuk Setir nya Setir kanan Dan ada Personneling nya nih guys Sebelah sini Oke Oke Untuk Spion nya nih guys Spion nya terbuat dari Karet ya Bisa di Jewer gitu ya guys ya Langsung aja Terus pada bagian Belakang nih guys Wih Keren Banget Disini ada Lampu nya ya Lampu khas dari Skyline Ada logo Nissan Ada tulisan Skyline Ada GTR Oke Ada tulisan Anytime Baby Ada Ada Hornet disini Dan ada Plat nomor nya Ada tulisan Shizuoka 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 Guys Mantap Mantap Ada detail Merah disini Dan Putih sama Merah ya disini Dan ada Fish pack disini Oke Oke Untuk detail belakangnya Seperti ini ya Keren banget sih Ada detail Carbon di bagian bawah Dan ada detail Bagian Kenalpot Ada 4 biji Kenalpot Wow Keren Banget Oh iya nih guys Kayaknya ini bisa dibuka juga ya Ada tulisan Engine Engine nya gitu ya guys Kita lihat disini Ada Opening hood Detailed engine Kita lihat guys Bisa dibuka atau enggak nih Oh Bisa guys Kita lihat Isinya Seperti apa Wow Ini lihat nih guys Detail detail mesinnya Seperti ini ya Wih Lihat disini Wih Keren banget coy Full banget ya Emang bener ya Yang dibilang itu Full detail engine guys Wih Keren Banget ya Wow Keren 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 Gimana menurut kalian Mengenai R34 The Hornet ini Serok atau enggak Menurutku serok ya guys ya Yang lain tuh kayak biasa gitu guys Yang warna hijau lah Warna Apalagi tuh Warna biru lah Warna yang lain-lainnya ya guys ya Cuma yang menarik perhatianku Yang ini guys Yang warna hitam Apalagi kolaborasi dengan Tamiya guys Wisee Makalan luar biasa ini guys Wisee Hahaha Oke gitu aja review kita kali ini Mengingatkan kembali untuk Like, Comment, Share, dan Subscribe Agar aku semangat bikin videonya guys See you bye-bye Bye-bye Eh sebelumnya kita Ini dulu ya Oke Dari kanan Dari Depan Dari atas Dari Samping Kiri Dan belakangnya guys Oke bye-bye See you bye Dung Ini dia guys Nissan Skyline GTR R34 Guys The Hornet Kolaborasi Antara Kaido Host Mini GT Dengan Tamiya guys Wow Warna hitamnya Cakep banget ya guys ya Ganteng banget Emang Parah Dengan ban Kayak gitu ya Ban karet Dengan velgnya tuh Velg Besi Gimana gak keren Coba guys Terus detail interiornya Yang sangat keren Terus nomor 7 Ada tulisan The Hornet Dan ada GTR Lampunya lampu Mika ya guys ya Gak kaleng-kaleng Ya guys Mantap Oke gitu aja Review kita kali ini See you Bye-bye Bye Dadah